Halo semuanya, sampai berjumpa kembali bersama My Bali Channel Kali ini saya akan membuat tutorial tentang make up alas saya Sesuai dengan request kalian pada kolom komentar Oke, untuk mempersingkat waktu, segera saja saya mulai tutorialnya Pertama, saya akan aplikasikan foundation pada muka saya ya Tapi sebelumnya, saya sudah mengaplikasikan pelembab pada muka saya ya Untuk pelembabnya, kalian bisa pakai pelembab yang sering kalian pakai yang sesuai dengan kulit wajah anda ya Oke, kita lanjut tutorialnya ya Oke, segera saja kita mulai ya Untuk foundationnya, saya menggunakan Ultima, Ultima 2 Saya mix dengan mix over Saya campur Tapi sebelum mengaplikasikan foundation Saya kasih under make up dulu dari Ultima ya Karena saya mau, apa pada hari ini saya akan mau menari Jadi make upnya harus kuat Saya menari pas acaranya itu mulai jam 5 sore Jadi masih panas, masih keringat Jadi saya pakai under make up ini dari Ultima ini Biar make upnya Tahan lama Saya kasih sedikit saja Ini base make upnya Kalau kalian mau pakai punya dari merek yang lain juga tidak apa-apa Ini karena kebetulan saya berhasil menggunakan yang ini Ini tutorial make up ala saya ya Seperti ini kalau saya make up Kalau mau menari Hari rejang Oke, sambil menunggu Meresap Saya campur conditionnya dulu Lalu Saya aplikasikan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Lalu Lalu ditambahkan lagi pada bagian yang belum kita kasih Lalu ditambahkan lagi pada bagian yang belum kita kasih Tidak lupa bagian telinga juga ya Bagian telinga juga di kasih biar tidak belang Bagian leher juga Terima kasih Bagian leher juga Bagian leher juga Kira raka Badan telinga Ini saya agak Bebelin dikit Karena mau menari Plus saya ada flagnya Biar flagnya tidak kelihatan Karena faktor U tentunya Setelah dikasih foundation Saya ratakan lagi Saya ratakan lagi Menggunakan kuas Biar lebih kuat Pondition Setelah Ponditionnya rata Terus saya akan Aplikasikan Setting Pondition Kedua Bagian leher juga Kedua 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 Terus pada jidat Biar jidat saya yang kayak lapangan Poli ini Menjadi lebih Sempit Dan lebih bagus lah Itu kelihatan Seperti ini Sudah Di bagian dagu Supaya dagunya Kelihatan lebih lanci Seperti ini Setelah itu Baru saya blend Pakai kuas Kemudiannya Pelan-pelan aja Dagu Ya beginilah ya Jadi Ibu-ibu Memang agak repot Kalau make up-annya Tapi disinilah Kita Menemukan suninya Yang rata ya Terus pada bagian jidat Setelah sini Saya aplikasikan Bedak tabur Dari Ultima Kalian bisa pakai Merak Apa saja yang kalian biasa pakai Ya Ratakan Saya rata kan Pakai kuas Jangan lupa Jangan lupa Bagian telinga Suri Sudah Sudah setelah selesai Mengaplikasikan Bedak tabur Sekarang Saya aplikasikan Bedak padatnya Saya pakai dari Max Vector Sekali lagi Kalian bisa pakai Apa saja yang kalian punya Saya aplikasikan Pakai Sponnya Sudah Sudah Setelah Memakai Pondisian Saya menggunakan Bedak padat Yang lebih terang Dari Max Vector Juga Pada Bukan ya Ini dari Absolute Yaitu Pada bagian Dahi Highlight Pada dagu Dan di bawah Mata Di puncak Ini ya Semoga Jelas Terlihat Karena Saya menggunakan Kali ini Saya menggunakan HP Bukan pakai Kamera Oke Setelah itu Saya Seding Kembali Ini Sedingnya Dari Telinga Lurus Ke bibir Biar Muka Lebih Tirus Tapi Saya Tidak Usah Teruk Dumpel Karena Muka Saya Sudah Agak Tirus Pada Jidat Juga Dan Juga Pada Hidup Selesai Selesai Menggunakan Sedingnya Mengaplikasikan Sedingnya Sekarang Saya Akan Membuat Alis Alis Kalau saya Makeup Biasanya Saya Membuat Alis Dulu Baru Ais Sedol Tapi Ada Juga Yang Biasanya Masang Ais Sedol Dulu Habis Itu Baru Buat Alis Tergantung Itu Tergantung Kalian Tergantung Enak Dan Nyamannya Gimana Tapi Kalau Saya Biasanya Buat Alis Dulu Karena Alis Saya Sudah Disulam Jadi Saya Lebih Gampang Membuat Alis Buat Kalian Yang Kepingin Alis Disulam Kalian Bisa Kepoin IG Atle Bioti Bali Disana Kalian Bisa Melihat Macam Atau Jenis Sulam Alis Kalian Bisa Lihat Contoh Kalian Bisa DM Atau Whatsapp Karena Disana Masih Promo Oke Untuk Infonya Sekian Sekarang Saya Membuat Alis N Dulu Ini Saya Kalian Bisa Memakai Pencil Merak Apa Saja Saya Sisir Dulu Alisnya Terus Saya Kasih Powder Khusus Dari Untuk Alis Powder Untuk Alis Dari NY Ait Juga Saya Pakai Warna Yang Coklat Tua Kalau Kalau Sudah Pakai Powder Terlebih Dahulu Nanti Kalian Lebih Cepat Memisi Alisnya Dengan Menggunakan Powder Juga Alis Kelihatan Lebih Natural Sudah Setelah Setelah Harus Saya Bentuk Alisnya Pake Pensil Apa Saja Ini Pensil Tanpa Merak Saya Beli Di Pasar Harga Rp 7.000 Alis Yang Kanan Sudah Terbentuk Pada Bagian Pangkal Saya Tipis Nanti Saya Pakai Brok It Pada Pangkal Sekarang Saya Bentuk Aja Dulu Seperti Ini Terus Yang Selah Kiri Ini Karena Sudah Disulang Jadi Lebih Gampang Dengan Ikutin Sulam An Aja Saya Sisir Lagi Lagi Dan Tetap Kreatin Natural Alisnya Seperti Ini Ya Setelah Terbentuk Seperti Ini Baru Saya Pakai Brok It Kalian Bisa Dapatkan Di Stop Di Shopee Atau Di Toko Online Brok It Sekarang Alisnya Saya Kasih Brok It Untuk Mengertekas Pada Bagan Pangkal Yang Terlihat Serat Serat Ini Yang Sebelah Kanan Sekarang Sekarang Kiri Seperti Ini Setelah Dikasih Pencil alis Dan Brok Tadi Baru Saya Rapikan Alis Dengan Menggunakan Foundation Foundation Dengan Menggunakan Foundation Sisa Yang Kita Pakai Tadi Biar Maranya Sama Ralu Jonggal Sampai 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 Biar Oke setelah selesai membentuk alis Sekarang saya akan mengaplikasikan Isidon Disini saya akan menggunakan Isidon Dari Sivanagal Sekali lagi kalian bisa pakai Merk apa saja Karena sekarang sudah banyak kosmetik Yang bagus-bagus Jadi disini dasarnya Saya akan pakai warna yang Lebih ke coklat Coklat ya Karena pakaian yang saya pakai Nanti buat menari kostumnya itu putih Sama kuning Jadi saya akan pakai warna yang natural Untuk Dasarnya Saya menggunakan Isidon Yang warna coklat muda Ke orin Saya pakai warna yang simple saja Sudah kita kasih pada bagian bawah mata Terus pada bagian mata Seperti itu Dan bagian bawah mata juga Seperti itu Dan bagian bawah mata juga Saya menggunakan warna yang simple saja Terus setelah menggunakan orin Saya akan menggunakan warna yang agak coklat tua Di bagian sudut mata Pada video selanjutnya Saya akan membuat tutorial make up Untuk ibu-ibu khusus usia 47 plus ya Dimana pada usia Itu Mata-mata Mata kita sudah mulai kendor Kayak saya ini Sudah mendekati 50 tahun Mata sudah kendor Nanti saya akan buat tutorial khusus Untuk ibu-ibu Umur 45 tahun ke atas Biar tetap kelihatan Udah Saya kasih pada bagian sudut matanya aja Lalu di blend Wajah lalu saya blend Sudah Sekarang Pada Pada bagian Sudut matanya Saya kasih warna yang agak terang Saya bersihin kuasnya dulu Selamat menikmati Karena sudah usia Saya menggunakan warna-warna Saya pilih warna-warna yang terang Biar terlihat lebih muda ya Dudung labu Usia sudah mau Setengah abad ini Seperti itu Terus pada bagian Kelopak matanya Saya kasih glitter Sedikitnya Sesuai dengan Warna Vesidunan Saya pakai tangannya Glitternya Sedikit saja Seperti itu Terus Saya juga kasih Acidus timer Bikit Bagian bawah mata Terus di Sudah Biar yang ini Sama ini Sama ya Biar kelihatan Jerah Lanjut Pada bagian bawah mata Saya tidak akan Menggunakan Pencil hitam Ya Eyeliner hitam Pada bagian bawah Tapi saya akan Menggunakan Acidu Warna coklat 2 Biar matanya Tidak terkesan Berat Karena mata Sewa ini Kan sudah Drop Karena faktor Usia Jadi saya Menggunakan Acidu Jadi Biar lebih Ringan Supaya Tidak Serem Saya pakai Coklat 2 Saya rasa Sedikit Sudah cukup Terus Bagian kiri Buka Saya pakai Warna yang Ini Yang coklat 2 Ini Kalau saya Untuk bagian bawah mata Memang Lebih suka Pakai Eyeshadow Dibandingkan Dengan Menggunakan Pencil hitam Karena Terasa Lebih Ringan Seperti itu Sekarang baru Saya Aplikasikan Eyeliner Ini Kuas yang Saya pakai Eyeliner Nya Juga Saya pakai Dari Bro It Jangan Jangan Pijamkan Mata Lalu Belopaknya Ditarik Sudah Sudah Oke, setelah pengaplikasian eyeliner Saya akan memasang bulu mata Tapi sebelum memasang bulu mata Saya akan mengaplikasikan mascara pada bulu mata serbio Supaya nanti tidak pisah antara bulu mata dan palsu dengan bulu mata asli Saya pakai dari produknya Yuu Dan setelah Untuk aplikasian mascara, baru saya pasang bulu mata palsunya Sebenarnya saya tidak suka pakai bulu mata palsu ya Karena agak ribet, tapi karena bersama dengan teman-teman Saya akan pakai, tapi saya akan pilih yang natural Dan cuma satu layar saja Saya menggunakan bulu matanya Sebelumnya saya kasih lem Bagi saya, pemasang bulu mata ini yang paling susah Karena kenapa? Karena mata saya sudah agak kabur Karena faktor usia Mata plus gitu Jadi ini merupakan perjuangan bagi saya Sekarang saya kasih lem pada kelopak mata Terima kasih, saya kasih lem I'm going to have a visit Jadi kita akan terima kasih lem untuk membuka Jadi saya bisa mewati Saya kasih lemah Saya kasih lemah Yang agak Saya kasih lemah Dan saya udah kasih lemah Terima kasih telah wang Tunggu Selamat tinggal ya kelihatan kan bedanya antara yang pakai bulu mata dengan yang belum pakai jadi berubah nah setelah terpasang bulu matanya yang kanan sekarang saya pasang yang sebelah kiri yang satunya lagi semoga lanjut dulu mata kanan dan kiri sudah terpasang sekarang saya rapikan supaya garis bulu matanya nyambung dengan garis mata saya tambahkan acido warna coklat tua sudah nah setelah selesai memasang mascara mengaplikasikan mascara saya akan aplikasikan blush on blush on nya saya pakai produk dari sipana kalau saya pakai warna yang senada yang agak keurinan senyum misalkan sampai ke sini ya biar nggak ada nggak putus sekarang ini saya pakai warna ini sama ini ok cukup saya kasih sedikit pada bagian jandang oke setelah rata baru saya aplikasikan ke apa namanya highlighter highlighter nya saya pakai dari ini sebenarnya sudah blush on yang sudah ada glitternya ya ini warnanya pink yang tadi saya agak ada orange sekarang musya campur biar sekalian ada blush on sama highlighter nya ini bagus sekali rekomen pagereman 성ar mengembangkan Jahre enggak sejak sejak jika em jika Sekarang baru saya aplikasikan glitter Ups, sorry, maksudnya highlighter ya Dari produknya Pukalur pada bagian hidung dan dagung dan jidat Pada jidat dulu ya Pada jidat Terima kasih telah menonton! Sudah Hasilnya seperti ini Lepikan sedikit Oke Setelah selesai mengaplikasikan highlighter sama blush on Baru saya pasang lipsticknya Untuk lipsticknya Saya akan Memakai warna yang agak jreng ya Karena saya mau menari Tari Rejang Sri Sedana hari ini Jadi warna lipsticknya Saya akan pilih yang agak jreng Sebenarnya saya lebih suka yang soft Tapi karena mau menari Jadi ya harus agak jreng Biar sesuai dengan busananya Nanti sanggulnya Ada bunganya Sepertinya 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 Ya Sepertinya Saya mau omri sedikit pakai warna yang gelap Saya redakan pakai tekatan mulut Sepertinya Oke Ibu-ibu dan remaja putri Seperti ini Tutorial make up ala saya Apabila saya mau menari Ataupun gunangan Nanti untuk make up kalian sesuaikan saja Dengan situasi dan kondisinya Kalau acaranya Tidak begitu Kalian bisa buat make up yang lebih tipis Alias jangan bol Tapi ini karena saya mau menari Hari rejang hari ini di pura Jadi saya akan Membuat make up nya agak bol Agak tebal Biar menyesuaikan dengan busananya Oke Terima kasih ibu-ibu dan remaja putri Sekalian sudah menonton video saya hari ini Untuk itu saya mohon Masukkan dan sarannya Kalian bisa ketik di kolom komentar ya Supaya menyempurnakan video yang saya buat Akhirnya kata saya Minta maaf apabila ada kata-kata saya yang tidak berkenan ya Oke sekali lagi Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya Bye Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya